Asalkan benternya tidak hilang, burung tersebut masih bisa digantangkan Yang salah itu ketika kita mempunyai burung jinak, kita disibukan dengan menghilangkan jinak dari burung tersebut atau mengiraskan burung tersebut Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore kicom mania dan teman-teman subscriber dimanapun anda berada Jumpa lagi disini bersama saya Ino Oke sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Tolong terus sampai habis ya, jangan pakai di skip-skip biar teman-teman paham isi dari video ini Oke gimana kabarnya teman-teman semua, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun Dan semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasanya hari ini diberi kelancaran dan diberi keberkahan Amin amin ya robbal alamin Oke dalam kesempatan sore kali ini saya akan membahas permasalahan pada burung murai batu ngelowo dan matuk tangan Karena kemarin saya baru dikirimin video lewat whatsapp dari teman subscriber ya Beliau menanyakan ini burungnya kok kenapa bisa seperti ini dan cara penanganan yang tepat itu seperti apa Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat video ini seperti ini Gimana teman-teman Sudah tonton videonya apakah disini ada teman-teman yang mempunyai burung murai batu yang mempunyai permasalahan sama Kalau ada simak terus video ini sampai habis Kalau gak ada ya tonton juga biar teman-teman itu paham cara penanganannya Oke sebelum lanjut ke pembahasan Seperti biasa nih saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari saya Oke kita lanjut ke pembahasan Terlihat burung murai batu yang ada di video tadi ngembangin bulu dan ngelowo ya Atau istilahnya nge batman Ketika teman subscriber akan memberikan extra pudding Dan biasanya ketika tangan kita masuk burung akan galak sekali ya mematuk-matuk tangan Dan ternyata banyak sekali disini teman-teman kicomannya yang masih bingung dan salah cara penanganannya Yang parahnya lagi burung seperti ini dikira burung birahi ya Yang akibatnya sangat dalam penanganan Burung akan semakin error Bulu burung akan semakin ngembang Dan apabila kejadian ini dibiarkan terus menerus Burung akan semakin ngedrop Dan biasanya burung akan mabung kembali Meskipun burung tersebut baru kelar dari mabungnya Dan biasanya burung tersebut akan semakin jinak Buat teman-teman yang mempunyai burung jinak jangan khawatir Burung jinak itu bukan berarti jelek Karena masih banyak di luar sana burung jinak yang bisa moncat di lapangan Asalkan pekternya tidak hilang Burung tersebut masih bisa digantangkan Yang salah itu ketika kita mempunyai burung jinak Kita disibukan dengan menghilangkan jinak dari burung tersebut Atau menghiraskan burung tersebut Dengan cara ditakut-takutin dengan botol lah Dengan sapu lah Atau dengan plastik lah Yang mengakibatkan burung tersebut semakin error dan besok Selama permasalahannya tidak ditangani dengan tepat dan benar Dan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan burung murai batu Ngelawas seperti di video tadi ya Yang pertama yaitu Pembelian ekstra puding yang terlalu sedikit Dalam masalah seperti ini apabila burungnya sudah mapan dan gacor Memberikan ekstra puding sedikit pun tidak masalah ya teman-teman Karena kita menjaga keselabilan pirahi dari burung tersebut Tetapi kalau burungnya masih muda Belum begitu gacor Ya begitulah Burungnya akan seperti yang ada di video tadi Yang kedua Telat memberikan ekstra puding Atau waktu jedanya itu dari pagi ke sorenya itu terlalu lama Mungkin karena kesibukan kita setiap hari tidak selalu ada di rumah Untuk merawat murai batu karena tentutan pekerjaan Ya mungkin masih bisa dimaklumilah Tetapi kita bisa mengakali dengan kita menyuruh orang terdekat Ataupun orang rumah untuk memberikan ekstra puding pada burung tersebut Atau kita bisa memberikan ekstra puding yang banyak pada burung tersebut Tetapi dengan syarat burung tersebut masih doyan makan pur ya Yang repotnya itu ketika kita memberikan ekstra puding terlalu banyak Burung malah tidak mau makan pur Nah itu yang repot Yang ketiga memberikan ekstra puding langsung dari tangan Mungkin terapi ini untuk burung murai batu yang gilas Tidak masalah ya teman-teman Tetapi kalau untuk burung murai batu yang kita rawat dari kecil Ataupun dari burung ternakan Kalau kita memberikan ekstra puding dari tangan Ya burung akan semakin jinak Jadi jangan sampai teman-teman memberikan ekstra puding langsung dari tangan Yang keempat Burung selalu dimainkan dengan tangan Yang mengakibatkan burung tersebut akan semakin jinak Dan biasanya burung seperti ini akan manja sekali ya teman-teman Burung ini akan selalu menunggu pemiliknya untuk memberikan ekstra puding Meskipun di dalamnya ada pur juga Dan biasanya kalau burung seperti ini Kalau sudah gacor Biasanya mau bunyi itu pas lagi digoda saja Kalau tidak digoda ya tidak akan bunyi Dan biasanya burung murai batu seperti ini Memiliki ciri-ciri yaitu ketika baru saja kita buka krodong Biasanya burung akan langsung matuk tangan kita tuh Langsung nyambar Kalau enggak langsung turun ke bawah sangkar Dia akan ngembangin bulu dan buka sayap ya Atau ngelowo Dan ngembangin bulunya itu Kalau kita burungnya gacor Itu yang bikin bingung Terkadang burung itu dikira-kirahi Nah disitu teman-teman Kicomannya yang salah dalam penanganannya Dan yang terakhir untuk penanganan burung murai batu seperti ini Adalah yang pertama Jangan krodong burung di siang hari ya teman-teman Biarkan burung diablak saja Agar burung mau bergerak untuk mencari makan Dan biasanya kalau burung di krodong di siang hari Biasanya burung akan diam saja Itu yang mengibatkan pas kita buka krodong Burung akan langsung galak matuk tangan kita Atau langsung buka sayap karena kelaparan Yang kedua Berikan ekstra puding sesuai dengan karakter burung tersebut Yang intinya jangan dibatasi Ataupun jangan dikurangi ekstra pudingnya ya teman-teman Yang ketiga Untuk perawatan harian tetap jalan ya teman-teman Seperti mandi, jemur, pengembunan Itu tetap jalan Yang keempat Jangan telat dalam memberikan ekstra puding ya Seperti yang saya katakan tadi Jedat dari pagi ke sorenya itu terlalu lama Yang kelima Agar burung murai batu tidak semakin jinak Pada saat pemberian ekstra puding lebih baik Cepuknya diambil saja ya teman-teman Dan yang terakhir Sabar dan konsisten dalam perawatan harianya Nah itulah cara penanganan Ciri-ciri dan hal apa saja Yang dapat menyebabkan burung murai batu Melowos seperti di video tadi Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share video ini Bila menurut teman-teman video ini bermanfaat ya Akhir kata saya Ino Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kicau mania Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton